Akibatkan diperusakan paru maka dia akan sembuh dan mungkin gejalanya sangat minimal Atau bahkan mungkin dia tidak sadar bahwa dia sudah terinfisi COVID Nah umumnya kebalikannya dengan hal ini adalah orang yang daya tahan tubuhnya melemah Orang yang daya tahan tubuhnya lemah maka kuman tadi akan dengan mudah berkembang biak di dalam tubuh Dan mengakibatkan peradangan hebat pada jaringan paru-paru si pasien Siapa orang yang daya tahan tubuhnya lemah? Nomor satu adalah orang yang usia lanjut Dikatakan bahwa seiring penuaan maka daya tahan tubuh kita juga akan menurun Terlebih lagi kalau kita punya penyakit penyerta Misalnya yang paling mudah adalah diabetes atau kencing manis Atau orang yang sudah punya penyakit paru-paru terlebih dahulu Misalnya dia sudah punya penyakit saluran nafas yang menyempit akibat rokok Yang disebut dengan nama PPOK atau asma atau orang penderita kanker Atau orang yang punya riwayat penyakit jantung Nah ini semua adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menjadi tidak mampu melawan kuman COVID itu Sehingga kalau tiba-tiba suatu hari terinfeksi COVID Maka hukumannya akan mudah sekali berkembang biak dan akan menyebabkan kerusakan yang hebat di paru-paru Yang nanti ujung-ujungnya akan berakhir dengan terbentuknya jaringan parut atau fibrosis pagi Oke kemudian ini dok ya mengingat bahasanya banyak sekali ya pasien yang sembuh ini mengalami fibrosis paru Nah apakah memang COVID-19 ini begitu masuk ke tubuh akan bersarang atau inangnya itu adalah di paru-paru Untuk tempat berkembangnya atau bagaimana dok? Jadi memang sederhananya dibilang inang gitu ya tempat berkembang biaknya Atau kalau kita bahasa medisnya sebut namanya reseptor itu paling banyak di jaringan paru Berarti di selain paru juga bisa dok ya? Benar ada tempat lain yang bisa menjadi tempat berkembang biak virus ini Salah satunya adalah di khusus Sehingga pasiennya kadang-kadang mengeluhkan diare Dan juga di rongga hidung Sehingga kadang-kadang pasiennya mengeluhkan tidak bisa menghidu Tidak bisa mencium aroma Itu juga salah satu gejala dari COVID-19 Tapi paling utama di paru Oke Ya kemudian dok kapan kira-kira pasien ex-COVID-19 ini tahu atau menyadari bahwasannya dia itu adalah mengalami fibrosis paru seperti itu? Ini bagaimana dok? Ya fibrosis paru ini gejalanya secara subjektif Mungkin dia tidak banyak menimbulkan gejala stesifik Gejalanya hanya rasa bernafas yang agak lebih berat dari biasanya Tidak sesak nafas Cuma mungkin upaya bernafasnya lebih berat dari biasanya Nah untuk memastikannya dia harus melakukan pemeriksaan Paru diantaranya adalah dengan kotoran pen Itu yang paling sederhana Atau yang lebih bagus lagi dilakukan dengan CT scan Jadi di scanning dadanya sehingga kita bisa lihat seberapa luas kerusakan parunya Dan sangat dianjurkan nanti dia akan menjalani pemeriksaan fungsi paru Dengan melakukan tes sembusan nafas Supaya kita bisa lihat seberapa mampu parunya mengembang dan mengempes seperti orang normal Harus dilakukan pemeriksaan Iya Biasanya dok ini paling cepat berapa hari kah atau mingguan kah Ini pasien ex-covid-19 ini baru akan diperiksa kembali seperti itu Iya Nah ini bagus pertanyaannya Jadi kita harus tahu bahwa fibrosis atau jaringan parut yang terjadi akibat radang tadi Itu tidak terbentuk dengan cepat Dia butuh waktu untuk terbentuk Secara perjalanan penyakitnya Dia tidak akan langsung muncul tiba-tiba seperti itu Jadi dia butuh waktu Dari perimpunan dokter paru Indonesia kami menyarankan agar sudah sembuh Maka sekitar 2 atau 3 bulan kemudian Pasien itu kembali datang ke dokter paru untuk menjalani pemeriksaan Di antara tadi fotoronsen, titiskan dada, dan lakukan tes pembukaan nafas Nah disini kita bisa melihat Ada pasien yang setelah 2-3 bulan hasil fotoronsennya bersih Nah Alhamdulillah berarti pasien-pasien seperti ini parunya bisa kembali normal Walaupun mungkin tidak 100% normal Tapi paling tidak dia bisa beraktifitas seperti biasa Tapi kalau setelah 2-3 bulan ini hasil fotoronsennya menunjukkan fibrosis Biasanya fibrosis ini akan menetap dan tidak bisa hilang Sehingga pada pasien-pasien ini kita akan melakukan Tapi semacam rehabilitasi paru Untuk membantu parunya kembang Tapi tidak untuk menghilangkan fibrosisnya Karena fibrosis ini sifatnya akan tetap ada Nah sebuah pernyataan menyatakan dok bahwasannya Fibrosis paru ini tidak bisa disembuhkan Seperti itu ini bagaimana dok? Ya benar Jadi fibrosis ini seperti kalau kita punya bekas luka di tubuh Katakanlah kita jatuh gitu ya Kemudian ada bekas luka Tentu akan ada bekasnya Dan sampai sekarang bekasnya akan tetap terlihat Seperti itu Nah begitu juga lah yang terjadi di paru Jadi bekas akibat peradangan tadi Bisa karena COVID, bisa karena TBC Itu akan menimbulkan bekas yang tetap ada Sampai kapan-kapan pun Nah jadi itu tetap akan terlihat dari fotoronsen Andai kata pun di foto 5 tahun lagi 10 tahun lagi mungkin akan tetap terlihat Nah jadi tugas kita adalah Mencegah supaya Fibrosisnya tadi Atau bekas lukanya tadi Jangan tambah luas Dan tugas kita sebagai dokter adalah Membantu supaya Paru-parunya masih tetap dapat berkembang Masih dapat tetap kembang-kembang seperti biasa Supaya dia tetap pasiennya tadi bisa beraktifitas normal Menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa Begitu Oke Iya Baik Kemudian Ini dok Iya Dari Kesembuhan seperti itu Untuk selama ini di Indonesia sendiri Setahu dokter Sepengetahuan dokter Ini Apakah pasien itu dipanggil kembali Atau bagaimana dok Atau ada arahan seperti itu Ini akan diperiksa kembali lagi Atau tidak ada Ya jadi Kalau masalah pemeriksaan Setelah pasien dinyatakan tumbuh Itu kita hanya berupa anjuran Nah Jadi kita sarankan ke pasien Untuk silahkan nanti Satu atau dua bulan Atau tiga bulan lagi Datang kontrol Ke paru Ke poli Ke poli Atau ke dokter Supaya dilakukan pemeriksaan Tapi itu sifatnya bukan Paksaan Dan aturan wajib Jadi tidak ada regulasi yang pasti Hanya sebatas anjuran Nah ini yang akhirnya Kadang-kadang Tidak bisa Terdiamaskan dengan pasti Karena kadang-kadang Pasien yang merasa Pasien sudah sehat kok Tidak usah lagi kontrol Nah ini yang kadang-kadang Miss di lapangan Sehingga Nanti Kalau sudah bergejala Baru dia sudah datang Takutnya Vibrosinya sudah luas Baik dok Kita akan lanjutkan Interaktif kita Namun kita sudah Terlebih dahulu dok Sahabat Gomslim Yang ada di rumah Dan dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Kita akan Tidak terlebih dahulu Tetap di Bincang Sehat Selamat menikmati